Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum membantah ditemukannya 7 kontainer surat suara pemilu dari Cina yang telah dicoblos di Tanjung Meriuk, Jakarta Utara. Dari rekaman telpon yang diposting oleh politikus demokrat Andi Arief, kertas suara yang diprediksi berjumlah 80 juta itu sudah dicoblos dengan nomor urut 1 Joghaui Maru. KPU memastikan bahwa kabar tersebut adalah huaks. KPU juga memastikan bahwa surat suara tersebut belum ada yang dicetak untuk pemilu 2019. Tindakan Kubu Prabowo kembali membuat resah jagat media. Tak usai huaks ratna, kini muncul lagi fitnah kepada calon petahana. Komisioner KPU Pranomo menjelaskan, lelang untuk menentukan produksi surat suara sampai saat ini belum selesai. Maka dia memastikan tidak ada surat suara yang sudah tercecer kemudian tercoblos. Isu tentang penemuan surat suara ini mengemuka setelah wakil sekjen Demokrat Andi Arief menyampaikan hal tersebut. Dia menyampaikan hal tersebut di akun Twitternya pada Rabu sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Namun, ketika pukul 23.00, tuitan Andi Arief tersebut sudah dihapus. Menanggapi informasi yang beredar tersebut, tengah malam KPU langsung menuju lokasi tujuh kontainer tersebut. Alhasil, perkataan politikus demokrat itu hoak. Berikut bunyi rekaman video yang diposting Andi Arief dalam akun Twitternya. Jokowi, itu mungkin dari Cina itu. Total katanya, itu kalau satu kontainer itu sepuluh juta, berarti kalau ada tujuh kontainer itu sepuluh juta. Suara, udah joplo semuanya satu. Tolong sampaikan ke akses, ke Pak Darma ke-apake atau ke Gerindra Pusat, untuk segera ke sana, ini tak kirimin nomor telepon orangku yang di sana. Yang itu membimbing ke kontainer itu. Atau syukur akses si Pak Joko Santuso, pasti marah kalau beliau. Ya, langsung ngecek sana ya.